Anda udah tunggu-tunggu lho, batas waktu antum tuh cuman sampe hari ini dan antum diterap 2 minggu Saya lagi cari kiosk kosong buat jualan pecah lele Oh, aduh maaf pak, udah gak ada yang kosong Masih ada nih, kiosk yang kosong Oh, aduh maaf, ini sakit banyaknya, saya punya kiosk kontrakan, jadi agak-agak lupa gitu Gimana? Iya Mi, masih ada kiosk yang bakal kosong Kiosknya si samsung Gus, saya udah bawa bang Ijang sama yang lainnya nih Guus Mereka pada tertarik, pengen ikutan invest juga Iya Lu berhasil rekrut orang Mane? Ntar ada tambahan buat lo Saya kesini cuman begitu pesen sama si Samsul Sampai ini dan sampai enggak ya Kesen apaan? Itu kiosknya dia pakai, mulai besok udah ada orang yang menempatin Terima kasih Terima kasih Malam ini gua harus rumah lagi sama Gus Mujidin Sabar dulu ya Bay, kita tunggu informasi dari Pak RT Kan katanya Pak RT mau cari solusi Udah sih Sul, bikin pengumuman orang ilang aja biar cepet Lu sabar dulu ya Pak Didin Pak Didin, tuh gas yang itu Oh, yang lu buat jualan lembur itu ya? Iya Pak Didin Bener banget Udah gak usah dipikirin Dia pasti gak mampu bayar sewa Bisa ditanyakan kurangnya enggak? Udah, ayo kita kesana Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 So, perasaan gua gak enak Ada apa Roy? Oh, gak apa-apa Ini anak cuma nganter Pak Didin aja Dia mau liat-liat kios ini Liat-liat Memangnya ada apa ya? Saya mau buka pecelele di sini Pecelele? Tapi, ini kan masih saya kontrak Pak Masih disewa? Lantung gak bisa bayar sewa kan? Bisa Sampai sekarang saya masih ngumpulin kok Ya terus ngumpulinnya sampai kapan disul Hah? Lantung tuh udah telat dua minggu loh Udah abis kontraknya loh Eh, eh, eh Tiana Omping Kalian mau ngapain? Nggak dikeluarin lah Itu meja lo mau ngapain? Mau dikeluarin juga Pakai enaknya Emang lo kuat? Kuat lah Udah Lebih dibantuin anak Ya anak, bantu Pstt Gimana nih bang Bu? Eh, eh Yana Taruh lah Iiii Baik Udah taruh lah Iya, iya sabar dulu ya Su, suh, bantuin suh Matah Peh, 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 peh Udah, selesai aja gue yang bantuin Udah Resel lu ya Ayo bayi Mak 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 Matah Satu Tua Tiga Tiga Maksuk, besok kapannya? Ya besok Besok Aduh, aduh Fi Demen banget nih Demen banget sih Po Dadakan-dadakan begini Boleh gak sih ngomong dulu sama Samsul, sama Punakani, Sul, tuh besok mau disewa orang, apa kek? Bahasanya bagaimana kek? Kok udah dehan begini? Kesianan tuh anak. Eh, ngomong dulu dari tadi. Udah, udah dikasih waktu. Tapi mana? Tetep gak bisa bayar kan? Man, jangan sabar nih. Ape lebaran. Boleh gak apel lebaran? Bentar lagi apel lebaran, boleh? Gak bisa lah. Gara-gara soal ini perputaran uang saya jadi mandek, bisnis jadi berantakan kan? Ini udah melebaran, Eti. Itu karyawan-karyawan saya harus kasih TAR. Gak bisa dong. Saya juga kan mau nambah pahala. Karyawan-karyawan? Perasaan mimin dong uang karyawannya dia? Iya. Bu Hajah. Bu Hajah kan nih orang baik ya. Udah haji dua kali. Ketimbang nunggu sampe lebaran, Bu Hajah gak akan rugi kok. Apalagi nih, Bu Hajah kan orang kaya. Banyak duitnya. Demi saudara. Ya kan, Bu Eti? Eh, diam. Gak usah aku campur. Ini bukan urusan kamu. Ya, ngerti? Udah ya, Eti. Itu aja yang saya mau sampein. Saya mau jalan dulu, mau nagi kontrakan yang lain. Soalnya nih kalo waktunya ampelekan kaya gini repot. Semua harus didatengin, ditagihin. Kalo enggak, semua nunggak. Semua nunggak. Kayak samsul tuh, gak bayar-bayar. Malas kan? Bantah kan urusan saya. Assalamualaikum. 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 Kok kena gitu dateng APK, ngobrol, ngoteh. Duit aja lu. Uuuuh. Lumayan dah. Hehehe. Tapi dapet duit juga dah gua. Ya ini mah baru kasteri. Hehehe. Bentar bentuk mancing yang kakap. Nah. Ini nih. Hehehe. Gua harus beli handphone ini. Biar keren pepennya nih. Hehehe. Dan sekalian dah nyogok si Abay. Biar kakak keras ya. Musihin gua dari sini. Hehehe. Adit pulang dulu ya Pak Jun. Ya. Ingat ya yang tadi saya bilang. Insya Allah Pak Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adit. Ya. Eh. Adit pulang dulu ya. Adit. Tunggu deh. Kamu kenapa? Kok kamu kayak habis nangis gitu? Eh. Adit. Dia lagi galau. Sepedanya dijual sama emaknya. Astagfirullahaladzim. Tapi gapapa. Bapanya Adit. Itu kan bukan sepedanya Adit. Tapi kak Diana. Adit beli sepedanya pakai tabungan Adit sendiri. Berarti kan itu sepedanya Adit. Iya. Kak Diana tau. Nih. Kak Diana kasih tau ya. Kalau sepeda, rumah, ayah, ibu. Itu semua milik Allah. Itu titipan Allah. Jadi suatu saat Allah mau ambil lagi. Kita harus ikhlas. Ya. Oh. Gitu ya kak. Diana bener-bener udah pas jadi ibu. Tidak diangkat lagi, Sal. Gimana ya? Saya kan nanti mau nganterin ini ke tempatnya kerjaannya Resti nih, po. Nanti saya mampir deh ke tempat Samsul. Yaudah deh kalau gitu makasih banyak ya. Sama-sama, po. Kayak ini jadi gak gue jagain si Mauza? Jadi dong. Jangan lupa di rumah saya jagainnya ya. Iya. Ya bentar ya. Lu siap-siap duduk. Iya, po. Tuh Sul, dengerin Anto. Pindahin semua barang. Ah. Roy. Lu kenapa gak bilang dulu sama gue sih? Pakai bawa orang segera. Gue masih sanggup kok. Gue masih mampu. Cuma gue butuh waktu untuk bayarnya. Aduh Sul. Itu terus alasan Anto. Mau sampai kapan Sul? Ana udah tunggu-tunggu loh. Batas waktu Anto tuh cuma sampai hari ini. Dan Anto udah telat 2 minggu. Udah dengerin dulu ah. Apaan sih? Gue mau pindahin barang. Eh lu jangan macem-macem ya. Lu gak boleh namanya pindahin barang orang sesuka hati lu. Iya suka-suka gue. Gue yang disuruh pindahin. Kenapa lu cenderet? Terus lu mau. Eh emang lu mau? Gue pindahin juga ah. Pindahin kemana emangnya? Kalem baka. Mau? Oh kacut. Kacut. Ihh. Aduh. Masa linggong banget. Roy. Kasih waktu gue 10 menit. Lu tunggu disini. Mau apa ini? Pasuk-pasuk. Lamar banget. Pucang gue lama-lamar sih. 10 menit. Oke. Haji Bos. Itu si Samsul mau ngambil duit ya? Paling dia cari bantu gue. Ihh. Loh. Wah. Udah dikirim nih yuk sama desainernya. Wah ini bagus banget. Yang ini lucu. Yang ini manis banget warnanya. Perpaduannya kaleng. Cocok banget buat Diana ya. Yang itu bagus kak. Nah terus yang ini cocok banget buat Pak Junaidi sama Samsul. Sesuai permintaan Diana. Kapal. Yang ini juga bagus kak. Yaudah aku coba kirimin ke Diananya dulu ya. Kalau misalnya dia sih oke. Nanti aku lanjutin ke konveksi. Bye kak. Wah bagus banget. Eh ayah. Ayah. Lihat deh liat. Ini. Apa ini? Ini kebaya buat nanti Diana wisuda bagus banget ya. Bagus gak? Oh iya. Bagus ini. Loh ini terus ini untuk ayah pake nanti? Iya ya. Ini. Ayah doang kan? Diana sih pengen ngajak Samsul ya. Kan Diana udah bilang kemaren. Ayah gak mau loh pake bajunya kembaran sama Samsul. Bu. Iya. Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Naks Samsul. Oh dia ke arah pulang. Kalau dia pulang. Ini. Kan kuyatinya gak ada di rumah. Lagi di rumah saya jagain mauza. Assalamualaikum. Cing. Cing. Assalamualaikum. Cing. Cing. Oh bed lagi nih handphone. Cing itu kemana ya? Penjanjian masih belum pulang dari Mijit. Tadi ketemu Busal. Tadi ketemu Busal. Busal pasti tau cinget-cinget dia dimana. Kalau aku bilang sekarang ayah ntar malah jadi marah. Terus ngambek. Nanti aja deh kalau udah deket. Ini yang bikin bajunya diukur badan ayah dulu kan? Iya betul. Iya. Kayak mau nikahan aja. Ayah pasti inget masa lalu ya. Waktu ayah pengen nikahan sama ibu. Hehehe. Hehehe. Waktu itu ayah sama ibu ukur badannya dulu untuk dibikin kebaya. Sama peskapnya. Hehehe. Pasti dulu ayah senang banget kan? Waktu itu. Ya iyalah. Kira-kira ayah udah siap belum ya kalau Diana nikah? Ya... Siap... Siap enggak sih. Kok gitu? Ya enggaknya karena ayah takut kehilangan kamu. Siapnya? Ya siap. Kalau calon kamu itu sesuai dengan harapan ayah. Gernak payah tuh kini. Byeoneiko. Sa Makis lumière aqui. Kubica T.